Langsung lah Memana saya bilang Oke izinkan Dari teman-teman beri masukan Ke kami pimpinan Apa sebaiknya Malam itu masukan-masukan Terus saya bawa ke rapat pimpinan Akhirnya gak usah serius-serius Amat lah ditanggapi Kita gak yang kemudian Kan kita pingin Pemilu Pilpres ini Berjalan dengan 3A Adem, Akur, Asyik Tapi ini gak asik nih Akhirnya kita lihat Kita harus respon tapi tetap Adem, Akur, Asyik Sudah sih dia kan Gus, penceramah Ya sudah kita hadapi dengan cara Penceramah, Gus, dan seterusnya Oke selamat datang lagi di podcast Lampung Ada Panjul disini Dan Raji disini Ya sebetul Dan ada kita semua disini Saya minta tepuk tangan dulu dong Untuk kita semuanya Ini episode keberapa nih Makin banyak aja episode kita Di atas 10 episode Sudah lebih dari 12 lah Lebih dari 12 Sudah lagi proses editing Semangat editor Artisnya jebol Semangat editor Hari ini seneng banget Kita ketemu lagi Dan kita bakal ngobrol lagi Sama salah satu Teman kita juga Adap, adap Etika, etika Sama guru kita Sama Abangda kita yang Teman ngopi Teman ngopi Di suasana yang lagi cukup sensitif Beliau tuh mengeluarin Salah satu statement-statement Yang menurutku Sungguh tidak perlu Iya Oke kita kehadiran Bapak Haji Ahmad Mufti Salim LCM Boleh minta tepuk tangan Teman-teman Makasih Kemana-kemana Kayak gini ya Iya Udah kayak Kayak peramugan Apa Peragawan Kayak model Kita panggilnya Pak Haji Pak Ustadz nih Boleh aja lah Yang penting jangan Bu Haji aja Bumat takut kualat Ustadz aja lah Pak Ustadz sehat Pak Ustadz Ya Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Masya Allah Abis kemarin Bikin video react React ya Reaksi biasa ya Padahal Ya reaksi itu lah Itu kemarin tuh Kalau kita boleh minta Pendapat Ustadz Sebenernya Apa sih yang terjadi Sampai Ustadz bisa bikin Video react gitu Sebetulnya kan Karena Teman-teman ini Resah Teman-teman PKS ya Jadi Itu kan cerama Hari Jumat Mungkin nyebarnya kan Malam Sabtu Sabtu gitu ya Mulai dibaca oleh Teman-teman anggota PKS Nah di grup WA Teman-teman PKS itu Hari Senin Ada yang Apa namanya Nge-upload potongan video Terkait dengan poin Yang sensitif itu Langsung lah Memana saya bilang Oke Izinkan Dari teman-teman Beri masukan ke kami Pimpinan Apa sebaiknya Malam itu Masukan-masukan Terus saya bawa Ke rapat pimpinan Akhirnya Tidak usah serius-serius Amat lah Ditanggapi Gitu Kita gak Yang kemudian Kan kita pingin Pemilu Pilpres ini Berjalan dengan Tiga A Oke Adem Akur Asyik Tapi ini gak asyik nih Gitu kan Nah akhirnya Kita lihat Kita harus respon Tapi tetap Adem Akur Asyik Gimana Sudah sih Dia kan Gus Pencerama Ya sudah Kita hadapi Dengan cara Pencerama Gus Dan seterusnya Kebetulan saya memang Dari kecil Belajar ilmu agama Belajar tafsir Belajar ilmu tafsir Belajar syariah Kayaknya Bismillah Saya Maju deh Untuk ngajak diskusi Ngaji bareng Dan lokusnya kan Di Lampung Oke Saya Selaku ketua BKS Lampung Merasa terpanggil Dia Memberi Apa namanya Membuat statement Membuat statement Di Lampung Ya Saya Pas lah Kalau harus Hadir Untuk kemudian Respon Dan saya kira Gimana Emosional Atau terukur Kalau menurut saya Terukur ya Dan itu harus Ada Pencerahan juga Ya Alhamdulillah Seperti itu Karena ini Efeknya ya Kalau Bahaya juga Kalau gak Di Stop Bahaya Kalau versinya PKS Ada Adam Akur Asyik Kita kan Seperti itu Respon saya Tetap Kalau bisa Jangan sampai Gak ada Adamnya Gak ada Akurnya Gak ada Asyiknya Tapi kan Adam Akur Asyik Bukan berarti Kita gak Tegas Kalau ada yang Mau nyimpang-nyimpang Dari Adam Akur Asyik Eh jangan gitu Kira-kira Seperti itu Oke oke Sejauh yang Ustadz tahu Pada saat Gus Beliau itu Ngeluarin statementnya Itu sebenarnya Kondisinya Lagi Lagi dalam Rangka apa Sebetulnya Acara apa Yang Kebetulan Ayu Kandung saya Hadir Disitu Karena pengurus Muslimat Itu kan pengajian Muslimat Lampung Selatan Saya kan punya Ayu Keluarga kami Keluarga Nahdiyin Ayu Saya juga Pengurus Muslimat Aktif Sehingga Di antara yang Hadir disitu Artinya Di grup keluarga Cuman ngasih tahu Aja sih Saya disini Waktu itu Saya gak tahu Kalau ada kontroversi Oh ternyata Pengajian Akbar Yang dihadiri Ayu Saya waktu itu Di grup keluarga Ada something Something wrongnya Kira-kira Seperti itu Artinya itu memang Pengajian Akbar Menghadirkan Masyarakat Dan seterusnya Yang kemudian Ada statement Yang gak perlu Saya ulang lah Karena sudah Katanya udah viral juga Nah itu Dan Sepertinya gak bagus Anak bangsa Disukuhi Oleh tokohnya Statement yang Berpotensi Membuat kita Saling tidak nyaman Sesama anak bangsa Maka mudah-mudahan Statement Ini gak akan Melakukan hal yang Serupa Karena Pernyataan-pernyataan Yang tidak tepat Tidak sesuai fakta Terlebih Kalau Jiwa santri Sebetulnya ngerti itu Mentafsiri ayat Gak boleh ngawur Itu Ini kan firman Allah Ini kalamullah Menjelaskannya Harus dengan cara yang benar Saya kira Saya juga Bukan ahli tafsir Walaupun Saya dari kecil Di pesantren Belajar di ilmu tafsir Tapi saya bukan Expert disitu Tapi saya yakin Profesor tafsir Doktor tafsir Tidak serg dengan cara Menjelaskan ayat Yang dilakukan oleh Gus Mata Ada Ada profesor Di Lampung Ada di UIN Banyak profesor Tafsir Kalau saya di syariah Kalau saya di syariah Kalau tadi Kalau tadi Ayu Infonya dari Nggak Lewat Ayu hanya ngasih tau Saya disini Pas hari Jumatnya Di grup keluarga kan Dia Nggak perlu Saya lagi disini nih Dengan Muslimat-muslimat lain Ayu juga Sebetulnya tau Tapi nggak cerita-cerita Ya sudah lah Sebetulnya sesek nafas juga kan Walaupun dia pengulis muslimat Kok Partai adeknya Digituin gitu kan Ya gedeg juga Sebetulnya Tapi ya Buat apa juga kan Apalagi kan itu Maksudnya statement Bisa dikatakan sebagai Statement liar Nggak sih Tad Karena kan Belum tentu terbukti juga kan Ya pasti nggak terbukti Betul Pasti nggak terbukti Sebetulnya Kalau Kalau Sebagian orang Memandangnya Itu sudah masalah Delik pidana Sebetulnya Tapi kan kita Nggak Nggak kesitulah Kan nanti nggak asyik Nggak akur Udah kita Nggak usah Konflik politik hukumnya Nggak usah Tapi Paling tidak Saya sebaik Ketua BKS Lampung Ingin mengatakan Gus Miftah Ngomongan Anda Nggak betul Cara menafsirnya Nggak pas Publik Supaya tahu juga Kalau bisa Gus Miftah Berkenan tuh Saya ajak ngaji bareng Lampung Nanti dijadwalkan Kita undang Prof Mukri Yang memang alim Dengan barisan Majelis Ulama Indonesia Banyak profesor tafsir Secara khusus Saya kan bikin statement nih Cara menafsirnya Gus Miftah Nggak benar Oke Saya benar kan Karena dia berani loh Nah nanti silahkan Para pakar tafsir Terhadap Ayat keempat Lapan surah al-anam itu Benar nggak tafsir dia Atau Judgment dari saya Bahwa itu nggak benar Saya yang salah Atau dia yang salah Kan antara dia Atau saya yang salah Ini perlu Lebih gentle Nah sebenarnya begitu Saya nggak ngajak debat Nggak ngajak ngaji bareng Di hadapan ulama Yang lebih alim Betul Gitu ya mudah-mudahan Beliau Berkenan mengagendakan Tapi kenapa Maksudku Kenapa nggak menempuh Jalur yang tadi Politik hukumnya Karena mungkin Mungkin ya Mungkin Ini mungkin ya Kalau misalkan Beda partai Yang di agak selepet gitu Mungkin Partai yang lain Menempuh Ini laporin Jangan lah Karena Prinsip 3A Itu bukan prinsipnya Mufti Salim Itu arahan pimpinan PKS Dari awal Kita harus Hidupkan Iklim demokrasi Iya Kompetisi Iya Tapi pastikan Ini Indonesia Nggak bisa dibangun Oleh PKS sendiri Oke Ini kita harus sadari itu Makanya kita Nggak mau nyakitin orang Yang ada kompetisi Jadi asik gitu kan Kalau kompetisinya Sportif kan keren Maka Adam Adam Akur Asik Bukan berarti Nggak ada kompetisi Ada kompetisi Tapi Cuman masa kayak gitu Harus lapor ke jalur hukum Iya Mungkin Mungkin bisa beda cerita Ketika bukan Ketika Mungkin ya Mungkin ini kan bisa jadi Iya bisa Kalau bukan Kalau bukan partai PKS Yang diselepet Mungkin Kita kan melihat Berita-berita nasional Kan kadang-kadang Wah ini Tapi menurutku Cukup bijak juga sih Kalau PKS Saya melihat Teman-teman Gen Z Gen millennial Nggak suka ributkan di politik Nah kita ingin hadirkan Akur Adam Ayem Harapannya yang millennial Mau milih PKS Iya Langsung tuh Memang Ada-ada harapan sih Kenapa kita nggak emosional Karena setahu saya Anak saya yang baru usia 18 tahun Teman-temannya Itu jengah dengan politik Karena Perilaku politisi Yang nyebelin Salah satunya Ribut Nggak jelas Teman-teman kan pengen tuh Hadirkan Lapangan kerja yang Yang keren Beri ruang Anak muda Berimprovisasi Berkontribusi Berkreasi Nah kita yang Dalam tanda kutip Yang sepuh-sepuh Pemangku kepentingan Khususnya di Pemerintahan Partai politik Yang menghadirkan Calon-calon pemimpin Jangan ganggu Kenyamanan Melenial Yang harusnya Kita bikin Senang dengan politik Malah akhirnya Apatih Gara-gara kelakuan Kita-kita Maka Adam Akur Asik Jujur Menurut saya Ini Karena pengen Ramhana muda Bukan khawatir Takut Tidak ditindaklanjuti Soalnya Karena ini kan Menyangkut apa ya Nama baik Partai juga kan Tapi kan cukup Sudah kita Jelaskan ke masyarakat Kita nggak begitu Kita Ya Lihat aja lah Kader-kader PKS Yang di lapangan Memang Mufti Salim Tukang nakut-nakutin Haji kenal tuh Udah berapa tahun Emang saya Kalau di kantor itu Nakut-nakutin Haji Akhir-khirnya begitu Masa wajahnya Wajah Vampir Adem memang Kalau masuk di PW Amin 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 Karena aslinya Perlunya Perlunya Tambah Artinya tadi Tegas bahwa Memang Sampai situ Sudah selesai Ya Sikap Sudah selesai Dan Tidak dilanjutkan Karena tadi Ada poinnya yang pertama Untuk menjaga Kondisi kita Terus Milenial juga Jangan Ada orang yang gak emosional Yang dalam posisi Dijepit pun Masih pakai Logikal waras Akal sehat Dan seterusnya Ya seperti itulah Dan gak ada gunanya marah Rasul kan mengajarkan Kalau lagi marah Kamu berdiri Duduk Duduk masih marah juga Baring Minum air putih Dan seterusnya Ini intinya Jangan kalau lagi marah Buat keputusan Jangan kalau lagi marah Terus mengeluarkan Pernyataan-pernyataan Dan seterusnya Ya Lagian juga Maksudnya memang harapan kita Di pemilu Di apa ya Pemilu 2024 Suasana pemilu yang cukup Ya kita menjaga Kondisi vita sama-sama Kan gak perlu sebenarnya Ngeluarin statement yang kayak gitu Sebenarnya apa juga motifnya Kalau kata anak sekarang Ngejak gelut Ngejak gelut Enggak lah Motifnya Motifnya Enggak apa ya Enggak cool Enggak kurang elegan lah Itu kan kita juga kan bisa Mengangkat derajat kita Tanpa merendahkan orang lain juga Bisa Banyak cara yang lebih elegan So bener Udah ini kayak Gus Miftah aja Menceram Tapi apa Tapi harapan Harapan Ustadz Apa maksudnya Setelah kejadian itu terjadi Lalu kan Ustadz juga Merespon gitu ya Apakah nanti Ustadz memang Masih ada Apa ya Kayaknya harus kita duduk ngomong Atau gimana Boleh gak Kira-kira menurut Aji Apa yang Jangan ini nanya Kayak Kayak mainan Rambol Jadi gini Saya kira gak harus saya yang menjelaskan Dari saya hadir Publik juga bisa membaca Paling tidak Bisa membandingkan nih Antara pernyataan yang ini Yang menurut saya provokatif Dengan yang Yang menanggapi Saya dalam hal ini Bisa dibandingkan kok Terasa dari vibrate omongannya Mana yang Bener Mana yang kurang Yang gak bener Mana yang Yang ngawur Mana yang Substantif Dan seterusnya Itu biar publik yang menilai Tapi bagi saya Paling tidak Setelah ini Kalau Lebih keren lagi Beliau berkenan Untuk ngaji bareng Di hadapan ulama Kalau sudah Nanti kan Gak tendensi Mufti Salim Ngejudge dia Atau dia Semau-mau ngejudge BKS Biar ulama aja Yang menilai Saya yakin Kalau ulama yang menilai Para profesor Ahli tafsir Gak akan ngawur Karena setiap ulama Yang takut kepada Allah Itulah para ulama Yang hakiki Dan saya percaya pada Para ulama Seandainya pun Saya yang dianggap salah Ya gak apa Asal ulama Betul-betul Alim disitunya Nah dari situ Kalaupun beliau Gak berkenan hadir Paling tidak Publik sudah faham Ya memang tuh Gitu kan Buktinya diajak ngaji bareng Gak menganggapi Dan seterusnya Gitu kan Intinya ngaji bareng Itu terjadi atau gak terjadi Insya Allah sudah Sampai ke publik Bahwa Siapa yang benar Insya Allah publik Sudah bisa menilai Ini efeknya ini Jadi dari Kejadian kemarin Pastikan ingin Menggembosi ya Dalam tanda kutip Bahwa pencalonan Amin Secara khusus PKS Nah ini Kalau misalnya Tidak di counter Itu akan berpengaruh Ya betul Ya minimal yang Yang Tidak mengerti Kaedah tafsir Yang mau Hanya doktrin Dan seterusnya Nah insya Allah Kehadiran saya menjelaskan Yang tadinya Doktrin mikir juga Oh ya juga Ada pembanding lah Gitu Dan saya kira Cukup lah Masyarakat Bisa menilai Mana yang Mesti Di Apa Dimengerti Oh ya ini yang benar Kan kebenaran Sebenarnya terasa kok Dibenak Setiap orang Jadi ngaruh juga Sama elektabilitas Sama populeritas Kalau dibiarkan Bisa Bisa Dengan adanya Apa namanya Klarifikasi Atau pencerahan Jadi Kalimanya kan begini Di ujung itu Maka saya gak yakin NU Bisa jalan bareng Dengan PKS NU kan Simbol-simbolnya Ada Caimin Ada orang-orang PKB Yang lagi jalan Bareng sama saya Saya dilanggu dengan Mbak Nunik Lagi jalan Dengan teman-teman PKB Lagi jalan Seolah-olah Ini Apa Nah ini kan Tersirat Iya Tersirat lagi gembosin Yang basis masa NU Dengan saya hadir Seperti ini Seolah teman-teman PKB juga Membantu menjelaskan Gak seperti itu Apalagi Di kalangan Apa namanya Bahkan pimpinan Bukan hanya anggota PKS itu banyak Yang dari basic NU Saya salah satunya Karena memang sebenarnya Kalau kita lihatkan Tujuannya Politik ini lukur ya Ya betul Untuk kebaikan bersama ya Kenapa masih ada Kayak Kotak-kotakan kayak gitu ya Gak bagus Iya bener-bener Tapi kalau menurut Ustadz Apakah video yang kemarin Ustadz bikin gitu Video reik yang Ustadz Bikin itu apakah Sudah nyampe ke beliau gitu Pastilah Udah Pasti Berapa like-nya udah Iya kan Banyak yang mention Banyak yang mention Dan seterusnya Kita jadi penasaran juga Ada ajakannya Gimana ya Sudah Atau diundang sini Ini kan bisa Atau diundang sini 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 Berempat kita Tapi ini termasuk Kayak Ustadz ini memang termasuk Salah satu tokoh Politikus di Lampung Terutama dari Fraksi PKS Yang cukup berani juga sih Menurut gue ya Harus-harus Adalah yang kayak gitu Iya harus ada Kalau kita lihat juga Prestasinya udah Cukup banyak nih Kalau kita lulusan terbaik Satu madrasah Aliyah Itu yang pesan trennya Dulu itu Terus juga ada Asik mudah Penghargaan dari PBB Melalui UNICEF Sebagai anggota DPRD Inspiratif dalam program Di Lampung Tengah Kiprahnya luar biasa Pokoknya ini banyak banget Ini beliau ini Dan ini katanya Mau maju lagi ya Ustadz ya Di caleg DPR RI Lampung 2 Kalau di DPRS Mau ke RRI 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 Kan DPR RI Belakangnya doang Disingkat jadinya Cepet aja Nyalanya kemana RRI Oh mansa Iya Ya mohon doanya Karena 10 tahun Dua periode Saya di Kabupaten Lampung Tengah Sudah Kemudian di Provinsi Dua periode Walaupun Ada mengundurkan diri Karena Saratan calonan Kepala DR Kan harus mundur ya Dari kisilatif Tapi secara umum Saya dua periode Ke Provinsi Kan pernah kontestasi Terpilih dari Dapil Lampung Tengah Nah kebetulan Periode yang kelima Pencalekan ini Dari 2004 Saya Maju lewat PKS ini Pimpinan di DPP Mempercayai saya Untuk Maju ke DPR RI Dapil Jadi RRI Beneran Dapil Lampung 2 Tujuh Kabupaten tuh Itu yang kampung-kampung tuh Kampung saya Di Lampung Tengah Lampung Timur Lampung Utara Waikanan Tulang Bawang Tulang Bawang Barat Dan Mesuji Dan ini hari-hari Saya memang Selasa Rabu Harus ke DPW Kali sisanya Banyak ke Dapil Tapi kita geser Ke sebelumnya Ustadz ya Karir politiknya itu Ini Achieve-nya banyak banget Kiprah dan prestasi Kemudian Ustadz juga Mulai berkarir Di Legislatif ya 2004 2004 Di DPRD Kabupaten Lampung Tengah Lampung itu 2 periode ya 2 periode Kemudian lanjut lagi Di Provinsi 2 periode juga Kemudian sempat nyalon juga ya Di Wali Kota Metro Tapi Belum terpilih Karena bisa jadi takdirnya Kesenayan Kalau saya Wali Kota Metro Kan gak nyalon di PRR Kan kita mengejar takdir yang terbaik Untuk Sukses dunia bahagia akhir Masya Allah Jadi Ada Ada Kan gak bisa balik lagi tuh Ke DPRD Provinsi ya Ustadz ya Pada saat nyalon kan Mengundukkan diri ya Pada saat itu Oh iya Enggak Terus lurus partai Itu apa aja Ustadz Yang disiapin ya Sebelum masuk ke DPR RI Sebelum Kan memang kita Ibarat Orang Yang Biasa main bola Walaupun sudah pensiun Ya Kayak Ronaldo lah Perut Udah agak Mengalami kemajuan Ronaldinho ya Ronaldinho Begitu turun Walaupun lambat Tetap Tetap gocekannya keren kan Nah kira-kira seperti itu Saya istirahat 3 tahun Kan hanya di legislatifnya Sementara politik elektoral Kan di masyarakat Malah justru 3 tahun Saya banyak Ke masyarakat Ya Ngaji-ngaji Khutbah Ceramah-ceramah Dan seterusnya Itu kan Langkah sosial Keagamaan Yang bisa Menjadi fondasi Untuk kemudian kita Menyapa masyarakat Konversi menjadi elektoral Kan begitu aja Terus 3 tahun full Nggak ngurusin Lembaga legislatif Justru maksimal Tapi sebetulnya Nggak ke DAPIL aja sih Selampung Saya Nisi Ceramah-ceramah Kalau mau memberi manfaat Jangan pilih-pilih tempat DAPIL itu kan Hanya aturan KPU Jadi harus ada DAPIL Kalaupun saya nanti Jadi anggota di PRRI Bandar Lampung Juga harus saya Advokasi juga Kan begitu Betul Menjemah seluruh Harus begitu Supaya nggak jomplang juga Pembangunannya Semuanya juga berharap Semua yang masuk di Parlemen nanti Kan bisa Nyuarain Nggak hanya DAPILnya Yang diamankan Mendoanya Amin Ini kan kalau kita lihat Memang PKS ini Salah satu partai Yang merupakan Partai senatis Cukup sering juga Hadir di masyarakat Kalau kita lihat Karena beberapa temanku Juga yang Kebetulan kayaknya Kader-kader PKS juga Kalau ada kegiatan musibah Atau apa tuh Mereka cepat Gercep gitu Sebenarnya kalau boleh tahu Apa sih yang pengen Diperjuangin PKS Dalam berpolitik Oke PKS ini kan Kalau dari Falsafah dasarnya Kita adalah Partai Islam Rohmatan Lil'alamin Oke Jadi nilai-nilai Islam Itu menjadi Inspirasi Tapi Islam Yang seperti apa Tadi Bukan yang di Judge oleh Beliau Pak Gus Tadi itu kan Tapi Islam Rohmatan Lil'alamin Yang bisa memberikan Kasih sayang Kepada seluruh alam Kan begitu Maka salah satu Menebarkan kasih sayang Kepada sesamakan Memberikan pelayanan Memberikan advokasi Dan seterusnya Maka Pimpinan kami Memberikan ajaran-ajaran Salah satu DNA Kader PKS Adalah Khidmat Khidmat itu Yang melayani DNA-nya Kader PKS Jadi kalau Aji Nanti Mau bergabung ke PKS Yang harus di Setup dari DNA-nya Adalah melayani Ini Aji doang Karena rambutnya pirang Panggilannya apa tadi Panjul Panjul Saya Kalau dalam Di Al-Quran itu Manggil dengan Julukan yang khawatir Gak nyaman itu Gak boleh Dipanggil panjul Nyaman Oh yaudah Berarti saya panggil panjul Di izin ya Pengirsa Ustadz Manggil panjul Bukan lagi Ngomong Ngejek Memang suka dipanggil panjul Mas panjul Suka diejek Karena katanya Tad Kalau orang yang sering Di ejek kan Pahala ini banyak Saya dosa dong Itu yang saya gak mau Jadi saya mencari Ladang pahala Jadi ayo lah Ejek saya Jadi empas ya Berarti kalau saya gak Mau manggil panjul Wajar Karena dia berharap Pahala dari dosa saya Jadi saya panggil Siapa Iya Nakan Naken ya Pandi-pandi Namanya bagus tuh Ilham Afandi Ilham Afandi Jadi panjul Pan 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 Kan gitu tadinya ya Iya Jangan gitu Nanti ada gini-gini Coget Iya Iya juga Pan Dan panggil Ya gak apa-apa sih Pan juga sodara kita Oh gitu Iya Tapi ada di koalisi sebelah sih Gak apa-apa Kan tadi itu Akur Karena kalau kita lihat Memang nih Kader-kader PKS ini kan terkenal Cukup kritis juga Militan Wah Militan juga dikenal Solit gitu ya Solit Bahkan semangat dalam menggaungkan perubahan Ke arah kebaikan Itu kan yang cerias dari PKS Memangnya perubahan seperti apa sih Yang diinginin Ter Di kami Di anggota PKS Yang mau Betul-betul Masuk ke PKS itu Kami ada namanya Unit pembinaan anggota Oke Dilakukan pekaman Ya kan Nah di dalam unit pembinaan anggota Itu ada Satu Prinsip Dalam pembinaan itu Seorang anggota PKS Yang mengikuti UPA Unit pembinaan anggota Outputnya adalah Mengupayakan setiap anggota Dari hari ke hari Lebih baik Ini konsep dari Baginda Rasul Orang yang beruntung adalah Yang hari ini lebih baik Dari hari kemarin Hari esok Lebih baik dari hari ini Prosesnya Adalah Proses kita sebutnya dengan Tarbiah Tarbiah itu apa Dari robba yu robbi Nah ini ahli bahasa Arab Harus kan Yang artinya menumbuh kembangkan Jadi orang harus tumbuh Harus di upgrade Nah Amaliyah tahhiril insani Nah wal ahsan Itulah Definisi tarbiah Upgrading yang ada di PKS Apa itu Proses Merubah manusia Ke arah yang lebih baik Secara keseluruhan Lebih baik bukan hanya Kesingnya Lebih baik itu Kesing boleh Substansi Harus Dan seterusnya Gak harus berubah Kesing Kalau substansi Cukup untuk kemudian dia Berubah ke arah lebih baik Yang pada akhirnya Proses upah Unit pembinaan anggota inilah Melahirkan kader-kader yang Pingin lebih baik Lebih baik Lebih baik Kalau sekuat Atau satu entitas Sudah ada komitmen bersama Berubah ke arah yang lebih baik Hasilnya Kan Pasti adalah Kontribusi Sedikit Sedikit Lebih sedikit Sedikit demi sedikit Tambah Sampai akhirnya Kita bisa berkontribusi maksimal Itu sebetulnya Sehingga Banyak yang Misalkan salah satu prinsip Tarbiah tadi adalah Khairunas Anfa'uhum Lina Sadis Baginda Rasul Nafi'un lihoyrihi Yang terbaik diantara kader BKS Yang paling banyak kontribusinya Bukan paling banyak mintanya Nah itu contoh itu ada tuh Dalam proses tarbiah Upah kita Nah selama ini yang untuk Kader-kader milenial ya Oh iya Banyak nih ya Kader milenial Banyak Calek aja banyak Apalagi kader Ini yang paling Termasuk paling banyak Yang dari PKS ya Datang kelabung milih ini ya Bahkan yang usia 21 ada Ada ya Di bujang gadis Calek-calek kita ada Ngerima pandi gak? Pandi dua-dua kan? Pandi udah cukup tuwir Nah untuk ini Tadi kan kita harus melayani ya Tadi Ustaz tawarkan Waduh saya ini biasa dilayani Nah untuk biasa melayani Tapi kan kadang-kadang Kita punya keterbatas Anak milenial ya Anak muda Mungkin dari visi finansial Waktu dan sebagainya Nah ini seperti apa Treatmentnya supaya mereka Juga tetap semangat tuh Untuk masuk ke dalam Apa Tadi prinsip Siap melayani Nah ini seperti apa Ustaz? Dalam panduan pencalekan PKS Pimpinan diminta oleh DPP Pimpinan wilayah Pimpinan daerah Untuk ramah calek perempuan Dan calek anak muda Milenial Harus ramah dengan mereka Kenapa? Anak muda Yang notabene Belum ngerti Gaya tempur elektoral Kan bisa sesek nafas tuh Anak-anak muda Star finansial masih tipis Dan seterusnya Perempuan juga begitu Perempuan-perempuan Indonesia Kan gak suka berantem kan Pingin nyaman Damai dan seterusnya Sehingga Perempuan berpolitik Kemudian cara kompetisinya Ugal-ugalan Anak muda juga gak suka Nah maka Dari awal kita Merekrut calek perempuan Dan milenial Dengan kesadaran penuh PKS harus memperlakukan Baik dengan dua Unsur ini Maka dari DPP Setiap dapil harus ada Perempuan yang mendapatkan Pelayanan dalam pencalekannya Anak muda yang juga mendapatkan Fasilitas yang memadai Untuk bisa perform Tapi kan juga Kita sadar bahwa Merbut hati masyarakat kan Kan gak harus dengan Finansial yang padat modal Yang penting Hati bisa Apa namanya Tertahu dengan calek-calek kita Dan anak muda Yang milenial Itu kan lebih kreatif ya Bersusnya melalui Medsos dan seterusnya Saya dibantu Betul sama anak-anak muda Untuk kemudian bisa perform Di dunia Media sosial Saya yang usia 47 OTW 48 Kalau gak dibantu Anak-anak milenial Handphone saya gak terlalu manfaat Nah anak-anak milenial Kita arahkan ke arah sana Tapi kan ada budget juga tuh Maka partai hadir Untuk bagaimana Biaya-biaya Untuk mereka perform Di medsos dan seterusnya Ya kita fasilitasi Sehingga walaupun Dalam tanda kutip Penghasilan gak terlalu banyak Tapi untuk kemudian Merbut hati para pemilih Masih memungkinkan Begitu juga perempuan Kita memfasilitasi perempuan Salah satunya Kader-kader perempuan Yang tidak nyalek Back up tuh calek-calek perempuan Supaya gak jalan sendirian Maka Yang laki-laki senior Memang sudah fight Yang perempuan Difasilitasi dengan Kader-kader perempuan Untuk mendampingi Yang anak muda Kita kasih Medan tempur anda Disitu tuh Maka insya Allah Tiga unsur ini Hadir di Partai Keadilan Sejahtera Dan mudah-mudahan Dengan cara itu Maksimal dipilih oleh Laki-laki senior Dipilih oleh Kaum perempuan Dipilih oleh Anak-anak milenial Mudah-mudahan Semakin banyak yang Cinta dengan Partai Keadilan Sejahtera Nah kalau untuk Milenial ini Ustadz Jadi sekarang ini Masyarakat milenial Khususnya Membutuhkan Pasti lapangan kerja Dan sebagainya Banyak hal ya Kayak tadi Kurangnya Wadah-wadah Untuk menyalurkan Kreativitas mereka Nanti ketika Terpilih Seperti apa Nanti Ustadz Untuk Mengadvokasi hal itu Langsung saja Kampanye gagasannya PKS Ada tiga PKS Apa itu Pertama P-nya pangan murah K Kerja gampang S Sehat mudah Nah untuk kerja gampang Ini adalah Komitmen PKS Seluruh Indonesia Karena ini program nasional PKS tadi ya Pangan murah Kerja gampang Sehat mudah Yang K ini Spesial Dipersembahkan Untuk Para generasi mudah Jangan sampai Lulusan Sarjana Lulusan Vokasional Lulusan SMK Bingung Untuk kemudian Mendapatkan Lapangan pekerjaan Maka Dari target DPP Ada 8 juta Lapangan kerja baru Jika PKS menang Tapi kalau Anies Baswedan Mohamed Iskandar Menangkan 15 juta Dibantu Nasdem Sama PKB Dan nanti partai-partai yang lain Anies Dua kali lipat Targetnya PKS Dan Ya kalau PKS 15 juta Tambah 8 juta dong Mudah-mudahan Paling tidak PKS bertanggung jawab Dijanji politiknya 8 juta Dengan Pak Anies Mohamed menang Insya Allah Ya 15 juta itu Akan dihadirkan Untuk anak-anak 5 juta itu Bukan dari PKS-nya juga ya Ya Ini targetnya Amin Ini targetnya PKS Kan ini Beriringan ya Gitu Ya nanti kalau Ternyata mampu Anies menang PKS menang 15 tambah 8 Bisa 23 juta Lapangan kerjaan Mungkin-mungkin aja Tapi paling tidak Secara komitmen Supaya dianggap Gak bohong Asal ngomong PKS dengan kajiannya Mengadvokasi 8 juta Tapi kalau Pak Anies Saya kan juga Tim pemenangan Anies 15 juta Lapangan kerjaan Sebenarnya Lapangan kerjaan Yang dimaksud Apa sih Sebenarnya Atmosfer Atmosfer Supaya Anak muda Kan Lapangan pekerjaan Itu dengan Regulasi-regulasi Yang menyusahkan Jadi susah Usia Baik itu usia Atau Kemudian Memberikan Ruang Untuk Improvisasi Dan kreativitas Hal yang Selama ini Belum jadi lapangan pekerjaan Menjadi lapangan pekerjaan Dan anak muda Itu Keren banget Di sisi itu Menciptakan Berbagai kreativitas Lapangan pekerjaan Jadi Dari mulai Yang konvensyonalkan Bantuan permodalan Itu kan yang dari dulu Begitu kan Tapi yang Kalau anak muda Saya kira Bukan itu kok Anak muda itu Yang penting Diberi ruang Untuk Kreativitas Improvisasi Apa namanya Karena Memang generasi Milenial Apalagi Zilenial Yang Dengan generasi Kita-kita yang Lahir gak ada Internet Itu jauh banget Cara kemudian Berfikirnya Cara kemudian Men-set up Bagaimana menjadi Orang sukses Itu beda Nah yang kita Misalkan Saya gubernur Pak Anies Presiden Itu harus Memberi ruang Anak muda Untuk kemudian Melahirkan Bahkan Lapangan kerja Lapangan kerja baru Dengan regulasi Dari kita Selain bantuan Permodalan Pastinya Mungkin ada Lomba Cipta Karya Lapangan Pekerjaan baru Yang kemudian Nanti kita Fasilitasi Dan seterusnya Kira-kira seperti itu Jadi bukan Cuma untuk Menarik Investor Bikin pabrik Itu juga Salah satu Ya pasti Tapi kan itu Gak perlu Orang hebat Biasa banget Itu Sebenernya Kalau misalnya Infrastruktur bagus Dan sebagainya Itu baru PKS Menciptakan Poros-poros baru Yang memang Punya kreativitas Buka usaha Dan kita Fasilitasi Dan regulasi Kan sering Sudah mau tumbuh Ada regulasi Yang menyengsarakan Pelaku-pelaku Usaha Startup Kan bisa jadi Seperti itu Banyak yang Ambruk Ambruk Gara-gara regulasi Dia salah satu Korban Tapi kalau kita Lihat Kayaknya Kalau kita lihat Di sosmednya Sudah sering Turun juga Ke masyarakat Terjun Langsung Ke masyarakat Sebenernya Seperti apa sih Kondisi masyarakat Kita itu Gimana Kelukasannya mereka Terus aspirasi Yang sering Khususnya di Provinsi Lampung Ya Perdesaan ya Di pelosok-pelosok Ladi kan milenial Saya Waktu di kabupaten Delapan tahun Di Bidang Keserah Keserah Itu lapan tahun Setahun Sempat di Perekonomian Setahun di Pemerintahan Komisi A Sama Komisi B Tapi lapan tahunnya Tiga tahun saya Di Komisi D Lima tahun saya Pimpinan DPRD Yang mengurusi Kesehatan Rakyat Oke Nah saya Termasuk Di Lampung Tengah nih Karena Dapil Waktu itu Sekarang saya Lebih ekspansi Di masyarakat kita Masih Banyak Bukan ada Kalimatnya Bukan Bukan Ada Masih banyak Masyarakat Yang tempat Tinggalnya Yang Kebutuhan Dasarnya Jauh dari layak Nah ini Menurut saya Harus hadir Pada diri Seluruh Pemimpin Negeri Baik level Negara Ataupun Provinsi Kabupaten Banyak orang Bukan hanya Susah Susah banget Sekedar Untuk Bisa Waktu itu Saya hadir Dengan Beberapa Pihak lah ya Rumah Tinggal dia Tidak lebih baik Dari mohon maaf Kandang Hewan periaraan Sebagian kita Sangat tidak layak Nah inilah yang kemudian Seorang pemimpin Harus Itu Tentang Sejahteraan Rakyat Tentang Kelayakan hidup Minimal aja Itu belum kita ngomongin Infrastruktur yang Udah Bima Gaungkan Nah itu udah cukup lah ya Itu gak usah Mufti Salim lagi Kemudian Pendidikan Sekolah Ambro kan masih banyak Jembatan yang Jembatan yang Banyak orang Susah untuk Akses Seberang yang Harusnya deket Harus muter Kita ingin Menghadirkan Kenyamanan Bersama Kebahagiaan Bersama Kesejahteraan Bersama Ini perlu Setup ulang Maka cocok banget tuh Pak Anies Pak Mohaimin Dan PKS Memang yang salah satu Yang mendorong Kata perubahan Jangan dirubah Karena memang Kondisi hari ini Butuh Semangat Perubahan Dan PKS Secara parpol Ada yang Digadra terdepan Anies Mohaimin Yang memang Punya komitmen Perubahan Pada proses Pilpres Tahun ini Tadi nemuin Kejadian-kejadian Atau Fenomena Di rumah Di Lampung Tengah Dapil saya Dapil ya Pak Mufti Tapi kan Pak Mufti juga Gak bisa Pak Ustadz Gak bisa langsung Mengeluarkan Uang Untuk Ini ya Memasukkan Keprogram Mengadvokasi Keprogram Pemerintah Sudah langsung Walaupun Hari itu kita kasih Yang dari kantong Hari itu kan Tapi yang paling penting Kalau hari itu Mau seberapa Kantong kita kan Tapi kalau Pake kebijakan Kita masukkan Ke dina sosial Untuk menjadi Satu dari penerima Program PKH Sehingga anaknya Bisa sekolah Sehingga ada Kebutuhan dasar Yang memadai Selain Program bedah rumah Yang orang-orang Seperti ini Harusnya menjadi Prioritas Program bedah rumah Banyak tuh Nah mestinya Orang-orang yang Seperti itulah Yang diprioritaskan Jangan keluarga kita Yang Akhirnya kan Banyak yang Kurang Kurang menggunakan Skala prioritas Untuk menyasar Objek pembangunan Iya Disclaimer tadi Yang keluar dari kantong Sedekah Sedekah personal Iya Itu kan Tadi pas saya menjabat Bukan pas saya Pemilu Iya Itu maksudnya Begitu Itu kan Saya masih pimpinan Dewan di Lampung Tengah Bukan hari ini 2000 berapa Waktu itu 2004 ya Kalau pimpinan Saya 2009 Sampai 2014 Pimpinan Dewan Kalau anggotanya 2004 sampai 2009 Anggota biasa Pernah ketua Komisi D Komisi Keserah Pernah komisi Oke oke Menarik nih Kalau tadi kan Ustadz sempat singgung-singgung Sedikit kan Beberapa program Yang linear juga Dengan Apa ya 01 Ya kan 01 itu menarik juga Nah Kalau misalkan Pada saat Ustadz mengkampanyekan Program-program itu Di lapangan Terutama Khususnya di Lampung Sulit ngesin Sebenarnya Mengkampanyekan 01 Ada resistensi Karena kita Lihat terbaru Tadi malah Aku juga melihat berita Pada saat beliau Mau mengadakan Acara di Jogja Itu dapat Interface Dan izinnya Dicabut Kalau di Lampung Kondisinya seperti apa Kalau secara Langsung Saya Tidak masalah Mungkin kan Saya kan Juga membangun Silaturahim Bukan hari ini Aja saya mau Menjadi Pimpinan 01 Di TKD Lampung Sehingga saya dengan Kapolda Saat Kapolda Mengundang Saya dateng Bawaslu Mengundang Saya dateng Ketika Pihak-pihak terkait Termasuk pengurus PKS Kabupaten Kota Kita minta Silaturahim Dengan pemangku Kepentingan Biar gak ada Salah paham Kan kita sering Dibut karena Gak saling Memahami Gak saling kenal Pria komunikasi Jarang Silaturahim Gitu Maka setahu saya Walau Kasus videotron Dimana Di dunia sana Kasus Bender Diturunin Belum Setahu saya Di Lampung Gak ada Kalaupun ada Saya kira Pihak-pihak Baik Nanti mungkin Yang seharusnya Gak melakukan itu Kok melakukan itu Ya paling tidak Dengan silaturahim Kita selama ini Mekir juga kan Oke Sudah kenal nih Sudah kenal Sudah baik Ya kan Waktu Kapolda Mundang istihosa Mundang apa Beberapa tuh Ada Saya gak perlu Klaim kan Ada dokumentasi Teman-teman ya Beberapa kali Kapolda Ngadakan acara Saya hadir Bawaslu Ngadakan acara Hadir Yang penting saya Jangan nakal Jangan Ampanya Dengan acara Yang melanggar Aturan Kan Diserpet juga Sama Bawaslu Contohnya Bagi-bagi susu Bawaslu Mau Dan seterusnya Lagi depan Keluar-keluar Podium Gini-gini ya Itu Ya insyaallah Gak perlu begitu Untuk bisa Memenangkan hati rakyat Ikutin aja Rulenya ya Sudah Bener ya Aduh Yang penting Bukan catatan MK Cak Imin Malah juga Cak Imin Saya petanya ya Tipis-tipis Tapi Kalau mikir Nyampe ke hati sih Memang Selepet itu kan Memang begitu Tipis di ujung Bikin merah Bener-bener Ada cerita bener-bener Gak Ketika Ustadz turun Langsung ke masyarakat Yang Baru apa Yang lama Yang baru Kalau yang baru Kaget juga Kan Viral itu Saya gak tau Kalau viral Maksudnya Gak tau masyarakat Seperti apa Tadi temen-temen Ketika diem-dieman Gak ada bedanya Tapi begitu Nyinggung Nyinggung Sedikit terkait Gus Miftah Ternyata temen-temen Aware semua Di seminggu Seminggu berapa hari ya Lima hari terakhir Kalau saya turun Langsung Manggil saya Gus Mufti Langsung berubah Jadi Gus Udah head to head Kalau disingkat GM juga Gus Mufti Ini Gus Miftah Saya candain Saya Mufti Bukan Miftah Iya Di ujung aja Satu peci Itu yang asik-asikan aja Tapi kalau Di bawah Karena Yang jelas gini Di masyarakat Kadang-kadang Saya senangnya gini Saya kan sudah 16 tahun Di DPRD ya Baik level kabupaten Atau provinsi Di pas turun Tiba-tiba Ada yang dekut Ustadz Saya yang dulu Keruangan Bapak Waktu saya di Lampung Tengah Saya dulu minta bantu ini Bapak Bantu Ini siapa ya Jadi ada orang yang Saya sudah lupa Apa yang saya lakukan Tapi masih ingat Gitu ya Yaudah langsung closing Bantu ya Langsung Yang gini-gini Sering bikin happy Kan saya 3 tahun Praktis Gak jadi anggota Dewan Ya Gak mungkin saya ngeklaim Saya reses Gak mungkin saya reses Orang udah gak Dewan Tapi ternyata 16 tahun Saya Menjadi anggota Dewan Mengadvokasi Menghadirkan program Dan seterusnya Ada yang Tiba-tiba Itu 16 tahun Bukan waktu yang lama Enggak memang Kalau Secara tumbuh kembang Manusia 16 tahun itu Adalah kelas 2 SMA Iya remaja Panjang sekali Apakah memang Ustadz itu Mendedikasikan hidupnya Untuk politik Saya sebetulnya Waktu ngaji Pesantren Sampai Kiai saya Begitu denger Kiai saya di Kerape Dan denger Eh Mufti jadi anggota Dewan Hah Mufti Emang tau politik Memang saya bukan Dari potongan Ibarat baju kan potongan Potongannya bukan potongan politik Tapi ada jahitan Jadi jadi Tandanya begitu Jadi saya bukan Karena saya ingin jadi politisi Bukan Tapi Di pesantren Dan baginda Rasul S.A.W. kan Sudah pesan kepada umatnya Khoirunasi Anfa'uhumlinas Sebaik-baik manusia Yang paling banyak Memberikan manfaat Untuk orang lain Kemudian Melihatlah kita Kiprah-kiprah politisi Yang basisnya dari pesantren Saya kan dari pesantren Menjelaskan bahwa Kita tuh ya Kalau cuman buka Yayasan Sekolahan Paling yang bisa kita advokasi 100-500-1000 Tapi kalau kita bisa menjadi Unsur pemerintah Pengambil kebijakan Bisa puluhan ribu Bisa ratusan ribu Dan seterusnya Atas dasar itu Iya juga ya Itu dari sisi Kontribusi personal Anfa'uhumlinasnya Dapet Harapannya Allah mengakui kita Sebagai yang terbaik Di antara yang baik-baik Belum lagi Dari Sisi Kan kita pingin Bukan hanya Politik ini kan Bukan hanya Mengadilkan kesehatan Tapi keadilan juga Kan kita Santri ini Paling gak suka Dengan ketidakadilan Dari kecil Di pesantren Kita diajari Tentang Wad usha'i Fimahallihi Tempatkan sesuatu Pada tempatnya Dan kalau enggak Menempatkan sesuatu Tidak pada tempatnya Itu kezaliman Dan kan Kita gak ingin Urusan pemerintahan Yang dampak Kepada Juta Anak bangsa Kalau kita Sampai 9 juta Di Lampung kan Apalagi negeri ini 270 juta Dipegang orang Yang gak bisa Menghadirkan kebaikan Keadilan Kan kasihan Nah saya pingin Kalau-kalau Allah Mengizinkan Saya menjadi Yang salah satu Dari yang bisa Berkontribusi Menghadirkan keadilan Dan kemakmuran Ini anis banget ya Keadilan dan kemakmuran Untuk semuanya Insya Allah Ini bagian dari Ibadah kita di dunia Untuk sukses Jadi udah Tengkatnya udah kuat Untuk Apa namanya Memberikan Kebermanfaatan Lebih luas lagi ya Jadi saya gak belajar Ilmu politik Yang harus Akal-akal Enggak Saya ceramah sana Ceramah sini Ngaji sana Ngaji sini Selaturah sana Selaturah sini Begitu di calonkan Pak Yang kita ceramah Oh Pak Mufti yang ceramah Di sana ya Terus minta doa Kan mereka gak cuman doa Gak cuman restu Melih juga Alhamdulillah 4 periode Alhamdulillah Saya terpilih Di Selama 16 tahun 4 periode Jadi alhamdulillah Itu kan prosesnya Ada modal kapital Dan modal Modal finansial Modal finansial Dan modal sosial Nah apakah Menggaguh gak Ustadz Terkait dengan modal Finansial juga Seperti apa sih Kita untuk memanage Kan pasti perlu juga ya Logistik juga Ustadz Juta mungkin lah Taroklah gak juta 500 ribu orang Lampung 2 Taroklah gak usah semua 10% aja 50 ribu Melih saya gara-gara Lampau Sini amal solehnya Afandi Afandi Bagusnya namanya Sama Aji kan Kalau nanti saya dapet Suara 50 ribu Baru dari podcast ini Ya saya kira teman-teman Disini punya Punya saham Untuk saya Kan saya setelah Dilantik kesini lagi dong Keren Baru saat itu Saya nraktir Bukan money politik Kan udah jadi Tadi sedak sodako Tadi ya Enggak lah Kasian amat Mas Dikasih sodako Jangan ngawur Nanti salah lagi Kalau ngomong hati-hati ya Ada ilmu Bukan kita Ancem-ancem Ya yang jelas Kalau amat Sahabat itu Hadiah Oh hadiah Kata Rasul Tahadu Tahabu Beri hadiah Nanti dia Senang sama kita Senang dalam arti positif ya Itu konsep Makanya dari pesantaran inilah Berpolitik itu Asik Karena bagian Rasul Sesungguhnya Saat memberikan Panduan-panduan hidup Dikonversi ke politiknya Gampang banget Oke Sebenernya Belajar politiknya Ada semuanya Islam Dari motif Dari motif tadi Hoerunas Anfa'uhumlinas Kenapa Pak Mufti Yang pesantren kok Masuk politik Rasul pesen Jadi manusia yang Paling kontributif dong Nah Di politik Kontribusinya luar biasa Kemudian Gimana caranya Tahadu Tahabu Kan begitu Kasih hadiah Nanti mereka akan cinta Cuman kan ada aturan Kasih hadiahnya Kalau pas sekarang Mani politik pula Kan Nanti Substansinya Kelihatan mana yang hadiah Mana yang riswah Mana yang mani politik Itu ilmunya harus ada Tapi memang kan Empat periode Tatiah Itu Apa namanya Keren banget sih Maksudnya bisa sampai bertahan Sampai sejauh itu Berarti kan udah melewati Banyak ya Wave Atau gelombang Demokrasi Yang ada di Yang ada di Yang ada di Indonesia Tatiah Menurut Ustadz Nitat Gimana kondisi demokrasi Yang hari ini nih Dibandingkan dengan Demokrasi-demokrasi Sebelumnya Ustadz kan pasti kan udah Lebih berpengalaman Komentar Kalau untuk pilpres Gampang ngomongnya tuh Alhamdulillah sekarang Lebih kondusif Karena kan Tidak terpolarisasi Dua kubu Karena ketika ada Tiga calon Ini lebih Lebih bagus lah Secara Saya merasa lebih nyaman Untuk Pilpresnya Kalau untuk pemilu Saya kebetulan Ketua partai Di Lampung Tengah Satu periode Artinya Saya memband partai Tiga periode Pemilu Saya fine-fine aja sih Saya gak pernah Mencari musuh Saya hanya Menganggap Partai lain itu Kompetitor aja Separin partner Jadi asik Dan iya Kalau ibarat olahraga Itu Separin partner aja Jadi gak Gak kok laju Jadi musuh Apa semua Separinya di sisi apa Regulasi Di sisi Dia berbuat baik Saya harus Banyak dong Berbuat baiknya Gitu kan Dia bisa mengadvokasi Lebih Saya dorong Anggota Dewan kita Jangan kalah dong Gitu kan Iya Dalam sisi kebermanfaatannya Dalam sisi kebermanfaatan Kalau kita kalah Dalam sisi kebermanfaatan Ya ditinggal sama Pemilih Itu maksudnya Jadi ketika ada partai lain Berbuat baik Dan seterusnya Kita harus bisa lebih baik Supaya bisa dipercaya lebih Oleh masyarakat Oke oke Berarti O-wave nya Bagus lah ya Sekarang nih ya Dibandingin dari yang kemarin-kemarin Yang paling parah Menatut Apa itu Pada saat masa Pada saat kapan O-wave demokrasi kita Ya sebetulnya Kalau publik kan Sebetulnya gak perlu saya yang ngomong ya Di 2019 Itu kan polarisasinya Kentara Sampai ada kerusuhan Di bawah selu Kalau gak salah Dan seterusnya Itu yang kelihatan di publik Tapi kan sebetulnya Saya kan hampir setiap tahun Diundang untuk Diskusi Indek demokrasi Indonesia Oke Nah Belakangan kan Banyak Pengekangan-pengekangan demokrasi Turun juga itu Indek demokrasi Sudah di ya Nah Ada kok yang ngukur Indek demokrasi itu Kementerian Polhukam Dengan BPS Saya termasuk Di antara yang rutin Memberikan kontribusi Bahan di Lampung ya Indek Itu setiap tahun BPS mengundang BPS ya Nanti menghadirkan Kementerian Polhukam Dan seterusnya Saya ada beberapa kali hadir Memang Sempat beberapa tahun terakhir Agak terganggu tuh Karena biasanya Kalau penguasa Tangkap yang gak cocok Dipiarkan Yang cocok dan seterusnya Itu menurunkan Itu indek demokrasi Dan seterusnya Kebebasan pers juga sih Sudah ya Kebebasan pers dan seterusnya Intinya Overall masih Berjalan Oke Tapi Perlu ada Perbaikan-perbaikan Dan insyaallah Tadi Semangat perubahan Yang akan mengakselerasi Perbaikan di seluruh sektor Bisa lebih cepat Oke Luar biasa Wah Kita jadi seru Closing nih Ujung nih Gak kerasa Seru banget nih Kita ngobrol banyak sama Salah seorang Penuh banyak Pengalaman Wah keren banget nih Pokoknya setelah ini Kita tidak boleh Putus Hilat Turamita Kita Mesti banyak sharing-sharing lagi nih Sama Ustaz Ngobi Ngobrol Politik Ngobrol perkara ilmu Perkara iman Banyak lah Ngobi beneran juga boleh Ustaz terima kasih banyak Kalau misalnya Apa namanya Kita masuk ke sesi terakhir Ustaz silahkan Mau ngasih statement apa Ke orang yang nonton kita Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Untuk masyarakat Lampung secara umum Mari hadirkan Pesta Demokrasi Baik pemilu Ataupun pres Dalam suasana 3A Adem Akur Dan Asyik Dan secara khusus Izinkan Partai Keadilan Setra Karena saya Walaupun tadi disebut Calak di PRRI Sebagai ketua DPP KS Lampung Menyampaikan Kampanye Gagasan Kami Ada 3 juga PKS Pangan murah Kemudian kerja gampang Sehat mudah Rinciannya Di flyer-flyer Yang sudah Menyebar di Medsos Dan secara khusus Mohon doa Masyarakat Lampung secara umum Khusususnya di 7 kabupaten Lampung Tengah Lampung Timur Lampung Utara Wai Kanan Tulang Bawa Dan Tulang Bang Bar Sertama Suci Mohon doanya Saya Yang sudah ketemu Alhamdulillah Yang belum Izinkan Saya menyapa Melalui Podcast ini Untuk mohon didoakan Jika Berkenan Saya Insya Allah Akan menjaga Amanah Bapak Ibu Ketika Mempercayakan saya Menjadi anggota DPR RI Melalui Partai Keadilan Sejahtera Di Dapil tadi Lampung 2 Saya ada Di PKS Partainya Nomor 8 Saya di Nomor 2 Mohon doanya Mudah-mudahan Kebaikan selalu melimpah Untuk kita semuanya Keberkahan Untuk seluruh Warga Provinsi Lampung Secara khusus Dan negeri kita Tercinta Indonesia Amin Terima kasih Terima kasih Buat teman-teman Yang udah nonton Terima kasih Sekali lagi Buat Ustaz Mufti Sehat-sehat Buat kita semua Mudah-mudahan Nanti kita bisa Ketua Amin Kalau begitu Jangan lupa Di like Di subscribe Dan juga Di share Video ini Supaya semakin Banyak orang Yang tahu Kalau misalkan Kamu masih Bingung kan Choicenya Kira-kira Mau apa Ini caleg-caleg Referensinya Di podcast Lampung Memilih Karena Lampung Memilih Memang kita sediakan Untuk teman-teman Caleg Beradu gagasan Membawa Gagasan-gagasan mereka Untuk Kamu yang nonton video ini Kalau begitu Pandi pamit Aji pamit Pak Ustaz Sudah jadi pandi ya Semoga ketemu di Episode selanjutnya See you And bye-bye Gaya lagi deh Assalamualaikum